Intro Setelah hampir diperiksa selama kurang lebih 5 jam oleh tim penyidik KPK di ruang reskrim Polrestabes Medan Ajudan Wali Kota Medan yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK telah selesai menjalani pemeriksaan di Mapol Restabes Medan Ajudan Wali Kota berinisial A ini enggan memberikan komentarnya dan memilih diam sambil dikawal ketat oleh petugas KPK saat akan digelandang ke dalam mobil Ajudan Wali Kota yang menjadi tersangka bersama 5 penyidik KPK lainnya masuk ke dalam mobil dan membawa sejumlah tas yang diduga berisikan dokumen hasil operasi tangkap tangan Sejauh ini belum diketahui Ajudan Wali Kota Medan tersebut akan dibawa kemana karena minimnya informasi yang diterima Namun dari informasi yang diterima ada sebanyak 6 orang yang terjaring OTT diantaranya Kepala Dinas PU Kota Medan Isya Ansari Ajudan Wali Kota Medan Aidil serta protokoler Wali Kota Medan dan pihak swasta Dari hasil OTT ini KPK berhasil mengamankan uang senilai 200 juta rupiah yang diduga hasil korupsi yang rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Medan, Zulmi Eldin Terima kasih saudara semua sekalian kami disini saya Pak Teka, para asisten dan kepala OPD akhir bersama-sama pada hari ini memang ada sebagian daripada ruangan di kantor Wali Kota ini dilakukan penegelan oleh KPK mengenai apa dan siapa itu kami belum dapat konfirmasi dari KPK hanya terima informasi dari media Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!